Di alam sana, pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, ketemulah dua tokoh yaitu sang proklamator Soekarno atau Bung Karno dan sang pahlawan nasional Opu Andi Jemma atau Datu. Telah terjadi perbincangan antara keduanya walaupun singkat. Datu Andi Jemma memberi salam kepada Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Bung Karno menjawab, Waalaikumsalam Opu. Datu Andi Jemma berkata, 77 tahun kita sudah merdekah, Indonesia makin jaya. Berkat keberanian Bung dan Hatta berani tampil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno menjawab, Saya juga tidak bisa melupakan bagaimana Opu juga dengan sukarela menyatakan Luwu bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia serta bagaimana besarnya dukungan Opu atas kemerdekaan itu. Opu terjun langsung mempertahankan kemerdekaan itu dengan gagah berani dan sempat diasingkan. Datu Andi Jemma menjawab, Itu sudah kewajiban kita bersama membela NKRI walaupun itu sampai pada titik darah penghabisan dan itu sudah saya sampaikan ketika Bung mengundang kami datang ke Jakarta dan kita sempat berbincang banyak di Istana Negara. Bung Karno menjawab, Opu, bagaimana sekarang Luwu? Saya juga dengar makin maju dan sudah sangat luar biasa. Datu Andi Jemma menjawab, Alhamdulillah, sekarang sudah menjadi satu kota dan tiga kabupaten. Rencananya mau menjadi Provinsi Luraya. Akan tetapi, saya lihat sangat sulit. Sepertinya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kurang merespon pembentukan Provinsi Luraya. Mungkin mereka takut kehilangan sumber PAD-nya yang terbesar dari Luwu. Coba dulu kalau Bung tepati janjinya memberikan daerah khusus seperti Jogja kepada Luwu, direalisasikan, sayangnya Bung Karno tidak tepati. Bung Karno menjawab, Sekali lagi, maafkan saya Opu, saya betul-betul merasa berdosa terhadap hal itu. Walaupun saya sedikit terobati ketika anak saya Megawati Soekarno Putri jadi Presiden, dia telah menyetujui dan menertangani SK pengangkatan Opu sebagai pahlawan nasional. Tapi Opu, bagaimana ke Datuan Luwu sekarang? Saya dengar, baru-baru ini, SBY ke Luwu dan singgah di istananya Opu dan malah diberi gelar sebagai anak kaji. Datuan DJ Mak menjawab, Terima kasih. Itu betul dan ketika SBY ke Luwu dan disematkan sebagai anak kaji sudah sangat tepat. Anak kaji itu adalah Datu Luwu yang terakhir menetap di pusat pemerintahan Warak pertama di dekat Usu. Luwu pada saat itu mengalami krisis sehingga Warak dipindahkan ke Mancapai, dekat Lelewaru, sekarang ini di Sulawesi Tenggara. Soal ke Datuan Luwu, saya sedikit mau curhat sama Bung. Bung Karno mempersilahkan. Silahkan Opu, soal apa itu? Saya ini saudaramu seiman, secita dan seperjuangan. Datuan DJ Mak menjawab, Alhamdulillah. Ke Datuan Luwu sampai sekarang masih tetap eksis. Tidak banyak kerajaan yang sama dengan Luwu. Bayangkan sejak berdiri di abad ke-9 oleh Batara Guru, sampai sekarang abad ke-20 kurang lebih 1.100 tahun masih tetap eksis berjalan dengan baik. Walaupun masih tertati-tatih. Bandingkan dengan kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya sekarang tinggal jejaknya. Bung Karno tahu Luwu itu sangat luas. Kekayaan alamnya sangat berlimpah. Akan tetapi, perhatian mereka terhadap ke Datuan Luwu sangat minim. Contoh kecil, itu PT Vale di Sorak. Mereka mengeruk keuntungan atas tanah, ulayat kami. Orang Wotu menyebutnya sebagai tanah datuk. Dahulu tanah datuk penduduk yang mendiami wilayah itu sampai di poso dan sekitarnya, menyerahkan upeti kepada kami melalui macuwa bawalipu di Ontona Luwu, aleluwu di Wotu. Dan lihat sekarang kami ini dapat apa? Malah jadi asing atas hasil dari tanah ulayat kami. Kami dapat apa? Jangankan saham, datu Luwu saja ataukah perangkat adatnya didudukkan sebagai salah satu komisaris. Mereka tidak mau, dan ironisnya justru mengangkat yang lain yang hubungannya dengan Luwu menjadi tanda tanya. Padahal itu adalah tanah ulayat kami, atau disebut tanah datuk. Bung Karuna bertanya, kenapa bisa begitu? Di Kalimantan, kepala suku saja diberikan tempat terhormat di perusahaan-perusahaan tambang di sana. Saya juga dengar di Sulawesi Tengah, mereka juga menghargai hak-hak masyarakat lokal. Sedangkan Luwu ini kan kerjaan yang tertua di Sulawesi. Mana itu orang-orang pintarnya Luwu? Jangan hanya diam saja. Datuan Dijemak menjawab, itulah Bung. Kadang juga saya berpikir apa isi kepalanya wakil-wakil rakyat, pejabat wijat atau Luwu itu. Opuan Dijemak dan Bung Karno masih mau berbincang. Akan tetapi, ternyata mereka berkeinginan menyaksikan detik-detik proklamasi di setanah negara. Padang JC, 17 Agustus 2022. Tulisan ini ditulis oleh Nawawi Sangkilat dengan judul Dialog Imajiner antara Bung Karno dan Andi Jemak di hari kemerdekaan.